Kita awal informasi pertama, Saudara Unjuk Rasa Petani di area pertambangan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sempat memanas. Oknum anggota BRIMOB sempat mengancam membakar mobil pendemo karena memblokade jalan. Dibakar itu? Siapa? Tidak ada yang kenal ini mobil, Kak? Tidak tahu siapa yang punya mobil ini. Tidak ada juga yang kenal ini mobil. Tidak ada orang. Ini mobil ada orangnya di dalam. Dalam video rekaman warga ini, Oknum anggota BRIMOB diduga mengancam membakar mobil yang terparkir di tengah jalan saat Unjuk Rasa Petani di area pertambangan berlangsung pada Kamis siang. Pengamanan oleh anggota BRIMOB dilakukan saat petani merica, memblokade akses jalan dengan menggunakan mobil. Para petani mendesak perusahaan pertambangan nikel untuk menghentikan, mengeksplorasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan karena merusak tanaman berica. Jangan. Jangan salah segera, jangan cari yang channel ini mobil, berarti mobil di tadi keluar. Nah, itu bis. Ini menolak BUMB, BUMN dan peseroda untuk mengelola tiga blok UUP yang ada di Kekepale. Bikir. Yakni blok Belubelang, blok Lingke, dan blok Pongair. Ini atas bagian siapa yang? Alihansi masyarakat dan alihansi pemuda masyarakat melilih. Alihansi pemuda masyarakat melilih. Para pertani berharap pemerintah dan pihak perusahaan bisa menampung aspirasi mereka untuk mencari solusi Pasalnya aktivitas pertambangan dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pertanian Apalagi tanaman merica merupakan satu-satunya sumber pendapatan petani untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup Untuk menghindari bentrokan, DPRD Luwutimur pun mengadakan mediasi dengan perwakilan petani Mereka ini hanya menyampaikan bahwa ada kondisi seperti ini di Luwutimur Ada beberapa iub yang tiba-tiba keluar, yang oleh pemerintah ini tidak tahu Sehingga informasi dari hari-hari ini kami terima dan insyaallah coba kami cross-check Benarkah ada iub dikeluarkan oleh kementerian seperti apa Benarkah ada keputusan seperti ini di Mahkamah Agung atau bagaimana Jadi begitu nanti cara menyikapinya